Masih penasaran dengan yang namanya deepweb, disini gue pun memutuskan untuk kembali lagi membuat konten menjelajah lagi coy Yang dimana di episode kali ini adalah episode ke 6 kita menjelajah deepwebnya Jadi ya apa aja temuan atau hasil yang bakalan kita dapatkan hari ini Seperti biasa kalian tonton videonya sampai habis jangan di skip-skip supaya kalian tau coy Seperti biasa sebelum masuk videonya jangan lupa follow instagram gue atfakion Dan like, comment, share, and subscribe juga jangan lupa oke Oke gitu aja kita langsung masuk ke videonya Oke di website pertama kita udah dikasih hal-hal yang sangat brutal gitu Yang dimana ini adalah website yang mengenai konten DC Destruction Atau ya mungkin kalian yang tau kisahnya ini adalah salah satu kisah di dunia nyata yang sangat gelap menurut gue Jadi ya bagi kalian yang gak tau DC Destruction itu adalah sebuah konten dari deepweb Yang dibuat oleh orang satu ini yang bernama Peter Scully Gue juga kurang tau sih sebenernya kisah lengkapnya gimana Karena gue gak ngikutin Tapi intinya ini adalah salah satu konten terdark yang ada gitu Karena emang mereka menggunakan anak-anak sebagai korbannya coy Dan beneran ada gitu Jadi kayak sistemnya human trafficking gitu lah ya Dan ya di tampilan website yang ku dapatkan satu ini Itu waduh brutal banget sih Dari preview yang dilihatin aja Yang gak bakalan bisa ku tampilin di Youtube Tapi intinya temanya bakalan kayak gitu Dan ya kalian jangan penasaran dan jangan dicari lah Dan by the way kalau emang kita pengen download old and new video Ini udah pasti bakalan berbayar Nah ya kan katanya disini kalau emang pengen ngeaktifin linknya Kita disuruh bayar 0,00076639 Bitcoin Ini berapa sekitar Coba kita cari di google berapa harga rupiahnya Nah untuk mengakses linknya itu katanya harganya sekitar begini Yang kalau emang dirupiahkan itu sekitar 1,2,3,422 ribu Itu termasuk tergolong murah kata gue Apalagi di deepweb-deepweb ini Karena emang kalau emang kalian nonton di video-video sebelumnya Itu harganya ada yang sampai puluhan-puluhan juta Dan ini masih harga normal Tapi, tapi, tapi Walaupun ini tuh website asli Atau kalian beneran bisa ngeliat videonya Itu gue saranin jangan sama sekali kalian download Karena ya selain ilegal ini tuh bahaya gitu coy Bisa aja kalian kena scam Atau mungkin pas kalian download videonya Kalian kena virus Atau ya FBI tiba-tiba datang ngetok rumah kalian Dan ini jadiin barang bukti kalian udah melakukan transaksi Ya banyak lah pokoknya Oh dan gak cuman itu aja Disini juga ada beberapa website yang kutemukan Yang memiliki konten yang sama Kayak DC Distraction Atau website sebelumnya gitu Yang dimana disini Kalian emang kalian lihat dari namanya aja Brutal coy Nama websitenya brutal anjing Dan dari preview fotonya Ya udahlah gak usah aku jelasin lagi Dan gak bisa aku jelasin juga Apa yang terjadi Karena emang Ini berbahaya di Youtube gitu Walaupun bisa juga gak bakal aku kasih tau ke kalian Tapi intinya gitu coy Oke lanjut lagi disini gue nemuin Shopee versi dark web kali Yang dimana disini mereka ngejual beberapa barang Dengan harga yang boncos Atau harga yang turun banget Lebih murah daripada harga asli coy gitu Jadi kayak ini banyak banget juga diskon-diskonnya ya kan Yang ya kalian bisa lihat sendiri lah Ini harganya gak manuk akal sih coy Kayak mungkin ini sepeda Ini sepeda gunung Yang gue tau ini harganya gak cuman 150 dolar Coba kali kita bandingin harga aslinya Sama harga di dark web satu ini Oke disini gue dapet Barang asli yang sama ya kan Dengan foto yang ada di dark webnya itu Yang dimana harga aslinya itu mencapai 20 jeti 740 ribu Sedangkan di dark web cuman dijual harga 150 dolar doang Itu seharga 1 HP Xiaomi dapet lah ya Yang dimana 150 dolar tuh kalau emang dirupiahin 2-3 jutaan kali 3 jutaan kali ya kan Yang harga 3 juta Dari harga 20 Menjadi harga 3 juta Itu mana manuk akal coy Tapi ya kalau emang dilihat dari namanya aja Nama penjualnya aja Itu namanya stolen bikes Atau colong lah maling lah ya Sepeda malingan gitu coy Jadi ya gitu lah Terus juga ada mereka jual Mercedes Maybach S680 Yang kalau gak salah Mercedes Maybach itu adalah sebuah mobil Yang cukup mahal juga kalau emang di dunia nyata coy Dan disini dijual cuman 5200 dolar Waduh Coba kali kita bandingin juga yang satu ini Mobil asli sama mobil yang ada di dark web Oke jadi seperti dugaanku Kalau emang di dunia nyata Lagi-lagi ya kan Ini Mercedes Maybach yang model kayak gini Ini tuh sama ya Seperti deskripsi yang ditaruh di foto dari dark webnya Yang dimana harganya itu mencapai 230.050 dolar Yang dimana itu miliar-miliaran kalau dirupiahin coy Dan di dark web cuman dijual 5200 Itu cuman kayak 100 jutaan kali Mungkin 200 juta sama ongkir Cuman ya mana manuk akal anjing Oke jadi ini dia deskripsi dari mobilnya Yang dimana disini katanya Semuanya legit coy Legit tuh kayak apa ya Kayak asli gitu Real gitu lah ya Yang dimana kalian kalau emang pengen picture-nya Atau fotonya kalian bisa wangsap dia coy Tapi ya sini agak susah dipercaya sih Karena ya namanya deep web gitu kan Gak mungkin juga dari harga segitu Sampai semurah ini Tapi ya itu dia website yang kutemukan disini Ya kalian coba komen di bawah Kalian percaya apa enggak Kita diskusikan sama-sama coy Oke disini agak random lagi Tapi gue nemuin website Yang mungkin berguna gitu enjir Baru kali nih gue dapetin website di dark web Yang berguna Jadi kalau emang ini Gue kasih dah linknya ke kalian nih Kalau emang pengen linknya nih Linknya tuh di atas tuh ya kan Kalau emang pengen copy Kalian boleh copy dan kalian buka sendiri Aman gitu Karena emang disini Mereka tuh menyediakan Yang namanya resep-resep Buat masakan coy Iya Disini gak terlalu banyak sih Tapi waduh denger-denger dari kata-katanya aja Bikin lapar coy Kayak teriyaki beef wok Waduh Terus apalagi Perfect potato salad Anjir Panang style beef curry Ini kalau gak salah Masakan India itu anjir lah Oh jilapar gue bayangin doang coy Dan disini ada kategori-kategorinya juga Kayak ada dari Amerika Australia Argentina Oh India tuh kan Tapi kayaknya disini gak ada Indonesia Ada Ada Japanese Mexican Ya ini website random doang sih Tapi ya karena ketemu Aku jadikan konten Boleh lah ya Oke Jadi lanjut lagi Disini ada website Judai-judai Yang kutemuin Tapi bukan versi kakek Zeus Disini versi ini Rabbit Atau kelinci gitu Yang dimana ditanya dulu Gambling requires you to be 18 years old All older Atau kalian harus 18 tahun Atau lebih tua lagi Dan disini ditanya Apakah kamu berumur 18 Kita bilang Yes I am Oke Jadi disini kita ternyata disuruh Apa sih proof gitu Kayak cap-cap-cap-cap gitu Tapi versi disuruh main game Jadi katanya Align game properly By color Click verify when finish Oke Jadi gue gak tau ini disuruh Oh bisa digerakin Oh kayaknya kita ngikutin ini Nah ngikutin warnanya Jadiin satu semua Gitu kali Coba kali ya Ini merah di atas Oke Jadi mah game Anak kecil Malah disuruh Verify 18 tahun Disuruh main ginian Oke Udah kali Udah kali Verify kali Verify Anjir Anjir Suaranya creepy banget Oke Jadi disini Websitenya Mereka menyediakan Banyak sekali Mainan-mainan Ya kan Ada kakek Zeus juga Versi dark web coy Jadi ini tuh Versi slot mesinnya Ada kayak Ini gak tau apaan Gue gak main slot Tapi gue kayak Kenal gitu website ini Oke Ada hot 7 Wall Street Ini gak tau apaan Semuanya Ada klasik Ini kayak main cyber Main poker Terus main puter-puter Oke Jadi ya beneran gitu Kayak main Main judai-judai Di dunia asli gitu Ya disini gue cuman Pengen nyoba doang Gue gak bakalan naruh duit Cuman kita coba Kita lihat kali Gimana dalemnya Kalau emang kita Sambil main gitu coy Ini ada anime Ini anime apa Kok kayak tau Gue udah Anjir kok Background suaranya Gitu banget Oke Uh Anjir Beneran main slot Oke Pak polisi yang nonton Ini gue gak naruh duit Sama sekali Dan gak ngajarin Ini gue cuman nyoba doang Dan kalian kalau emang bisa liat Ini namanya playing for fun Cuman kenapa suaranya Gitu banget dah Kalian gak tau Itu denger suara gak Tapi kayak suara angin-angin Berisik dan Tuh Deep web banget Anjir Ini gak tau Katanya kita punya Credit 4980 Supaya ini pertama kali juga Ini gue pertama kali Bener-bener pertama kali Main yang namanya Judai-judai Gue gak tau ini ngapain Anjir Oke Berarti gak luck nih Berarti kita Kalau di game-game tuh Harus foto sama semua Berempat gitu Supaya dapet duit Iya gak sih Gak tau lah Kita main-main aja Sampai 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 rungkat kali Lu bisa Aduh gak bisa Paling max 10 guys Paling max 10 Total bad 200 Sumpah ini Oke Gak Gak paham Anjir Ini Ini ngapain Aduh Sumpah gue bukan Pejudai Andal dan gak ngerti Anjir Gini-gini tuh Ngapain Tapi ini Kayaknya kita Mati dah Abis dilihat nih Credit gue Tambah lama Tambah abis Cuk Dan kita Gak dapet apa-apa Berarti Adalah Yang penting Oh Dapet Ini Apa namanya Scatter Scatter Apa sih Apa sih Ini Istilah-istilah Orang juda itu Gitu bukan Gitu bukan Oke Dapet 150 Gak tau Kenapa bisa dapet Tapi kita dapet Dan suaranya creepy Banget anjing Backgroundnya Kita lanjut Lanjut kali Gak dapet Gak dapet Sumpah ini Cuman buat ini doang Ini gak Daruh duit nih Kalau mau baca Bawanya Playing for fun Doang Cuman udah Ini ngeklik Ngeklik doang Ngespin Ngepin doang Gak tau apaan Anjir Masih belum Masih belum Oke Dapet 100 Dapet 100 Kita bad Kita 200 Terus dapet 100 Ya rugi Yaudah Sampai rungkat Sampai rungkat Oh dapet lagi Dapet lagi Anjir Suaranya Creepy banget Backgroundnya Ngeri Aduh Udah kali ya Udah kali ya Dapet 50 Lagi-lagi Dapet 900 Anjir Backgroundnya Creepy Banget Anjir Bang Udah Kayak main game horror Anjir Pada main slot Astaga Oke Karena Emang sedikit creepy Gue berhentiin Disitu aja Disini kita coba yang versi anime Kali Ini dia kenamanya Lovely time Ini waifu siapa Gue kayak pernah Lihat animenya Tapi gue lupain Kalian yang mungkin inget Coba komen di bawah Bantu gue Oke Disini lanjut lagi Kita coba main versi Animenya Yang dimana Ini Oke Lagi-lagi Suaranya Back soundnya Kita matiin aja Bisa gak Oh bisa Tapi tetep aja Ini suaranya Bakalan Aneh Tuh Wih dapet coy Ngacor anime Kita langsung Seratusin Sepuluh Biasa Seperti biasa Oh Ini berarti sama guys Sama kayak tadi Sistemnya Ini gue Sumpah Dari Pasti belum paham aja Tuh Tiba-tiba dapet 200 Ini kenapa bisa dapet 200 Anjir Oke Yang penting dapet lah Dapet gak Oh gak dapet Tuh Maksudnya gimana Anjir Pas kita dapet Dapet sembarangan aja Udah gitu Oke Dapet lagi 50 Gue gak ngerti Anjir Sistemnya kayak mana Kan Cuman yaudahlah Kita sini Roll-roll aja Sampai Sampai Abis Sampai Rungkat gitu Dan Yaudah gitu Cuman main-main gini doang Anjir Mungkin kita bisa Taruh duit Cuman Pakai bitcoin Bitcoin gitu Mungkin 500 Anjir Kalo anime Gacor banget Gue Udah 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 Dari Ketagihan Mending kita Close aja Langsung Oke Jadi itu dia Review kita Mengenai website Satu ini Jadi Kita cuman main Buat for fun Aja Gue gak bakalan Ketagihan Sama gini Dan kalian Bocil Bocil Juga Jangan Main Gini Oke Jadi itu dia Review kita Dari website Satu ini Yang Ya Ya Udah Gitu Wir Mau ngapain lagi Pokoknya gitu Kita langsung next Lagi aja ke website Selanjutnya coy Oke lanjut lagi Disini gue dapetin Website Yang dimana Ini adalah Bitcoin Mining with Quantum Computer Ranger Assist Asic Quantum CPO Jadi ini berhubungan Dengan yang namanya Mining Mining Yang gue gak tau sih Sekarang Mining bitcoin Emang masih bisa Gue kira Mining dulu tuh Cuman pas Jaman-jaman Corona doang Sekarang udah gak Worth it Atau gimana Gimana gitu Tapi ya disini Ada lagi Tapi versinya Bukan kita yang Ngebuat Miningnya Yang dimana Kita cuman Ngesewa Robot coy Jadi disini Contoh aja Ini banyak By the way Pilihan-pilihannya Yang dimana Disini contoh aja Kalau emang Pilih Robot yang Bernama Iron Robot Ini Kalian cuman Bayar 0,0011 Bitcoin Per bulan Dan kalian Bisa dapet 10 dolar Per hari Dan dapet 300 USD Per bulan Jadi disini Kalau emang Diitung-hitung Ini untung gak sih Sabar 0,011 Itu berapa Bitcoin dulu Kita coba Logikakan Oke Dengan cuman harga 0,0011 Bitcoin Atau 608.000 Rupiah Itu Kalian bisa dapet 10 USD Per hari Dan dapet 300 USD Per bulan Jadi kalian cuman Bayar 600 Dollar Itu kalian bisa Dapet profit Sekitar Berapa ya 300 Dollar 1 2 3 3,5 Juta Jadi kalian cuman Tinggal bayar 600 ribu Kalian bisa dapet Duit kembali 3,5 Juta Dan gak cuman Satu robot Yang ini Yang semua robot Menurut gue Ini Itu Untung Semua gitu Walaupun gue belum hitung Yang dimana Profitnya bakalan Banyak banget Diluar Nalar Dan kalau emang Kalian lihat Di bawahnya sedikit Ini tuh Ada Dilihatin Beberapa orang Yang menang Menang gitu kan Tapi ya Susah dipercaya sih Kalau gini Pakai akal Dan logika Manusia aja gitu Kalau emang Kalian bisa Kaya lewat sini Kalian ngapain kerja Jadi Ya Ya Gitu lah Pokoknya Kalian ngertikan Maksud gue Jangan tol-tol Pokoknya jadi manusia Oke Masih berhubungan Dengan yang namanya Bitcoin Disini ada website Yang kutemukan Bernama Deep Bitcoin Mixer Yang dimana Ini tuh Seperti Apa ya Money Laundry gitu Yang bisa membantu kita Untuk menghilangkan Jejak Bitcoin Dari yang kubaca tadi Jadi ya Dari fotonya Ini aja Atau dari Perempuan Makan fotonya Yang dimana Disini Bener-bener Kayak Kalian Di Ocak-acik Ocak-acik Gitu Sampai Bener-bener Hilang jejak Bitcoin Itu kemana Jadi ya Simplinya Ini tuh Buat Apa sih Aktivitas Aktivitas Ilegal gitu Jadi ya Kalian Kalian Baca Ini Yang dimana Kalian Translating Sendirilah Gue lagi Malas Baca Ini tuh Bener-bener Kayak Ngebantu Kita Untuk Apa sih Namanya Kena Tracking Gitu Atau Apa ya Kelacak Yang dimana Kita Coba Kalian Walaupun Disini Gak 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 Pengen Gelap Uang Atau Gak Pengen Melakukan Hal Ilegal Kita Coba Aja Buat Apa Namanya Buat Penasaran Aja Sih Menurut Gua Disini Ditanya Your BTC Address Atau ID Bitcoin Kalian Dan Katanya How to Work Enter Your BTC Address And Proceed Send Dirty Coin Get The Clean Coin Oke Jadi Dari Sini Sudah Sese 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 Baget Gitu Yang Dimana Disini Ya Sudah Masukkan ID Bitcoin Kalian Terus Kalian Kirimin Duitnya Ke Orang Yang Kalian Nggak Kenal Sama Sekali Baru Dia Lakukan Itu Dia Sampai Kalian Dapet Duit Yang Buat Suci Kling Cappet Kayak Duit Yang Bersih Gitu Ya Itu Dari Sini Sini Sudah Diluar Nalar Kemanusiaan Gak Gak tau apakah bener ada yang percaya begini Cuman ya menurut gue ini adalah Sekem coy jadi ya hati-hati Dan jangan dicoba juga walaupun bener gitu Karena ilegal coy Oke lanjut lagi disini gue dapetin website Yang cukup menarik lagi Yang bernama secret file link Atau link tersembunyi Atau link rahasia gitu coy Tapi masalah yang kita dapetkan di website satu ini Adalah websitenya itu berbahasa Jepang Ya walaupun gue wibu Gue nonton anime hampir tiap hari Gak tiap hari juga sih Gue lebih sering nonton anime maksudnya gitu ya kan Tapi gue masih belum bisa bahasa Jepang Dan disini gue gak ngerti ini konteks Dari semua file-file yang ditaro Atau link-link yang ditaro ini itu apaan Jadi mungkin ini bakal sedikit berbahaya Kalau emang gue main klik-klik aja Mungkin gue pengen coba translatin beberapa dulu kali Supaya gue ngerti konteksnya Dan kita coba download yang ada di dalamnya Guardian of the Galaxy 2014 Ya Gue kira ini bakalan secret file tuh Bakalan file-file yang kaya Mungkin foto orang gitu ya kan Atau mungkin foto SBI garuk biji Ternyata enggak anjir film movie ditaro Oh dan bener gitu ya Yang dimana mungkin ini lebih ke website Jepang gitu ya Yang ya ini sama sekali gak tau apa yang mereka bicarakan Tapi kalau emang dilihat dari sini 2,05GB ini mungkin file dari film Guardian of Galaxy tersebut Oke mungkin coba kita cari yang lain-lain Mungkin ada yang lebih menarik Dan disini bahkan ada Windows license key for free gitu guys Waduh Jadi kayak mereka bener-bener Ngejuak Ngedown apa ya Ngekasih-kasih link gratis Buat bajakan-bajakan mungkin Oke jadi itu dia Ketemuan yang kita dapatkan di hari ini Yang ya mungkin gue sedikit puas Dan sedikit enggak sih Tapi yaudahlah Mau gimana lagi Seperti biasa Kalian kalau emang punya ide-ide Buat konten selanjutnya Gue bagusnya buat apa Kalian taruh semua di kolom komentar bawah Bantu gue juga coy Jadi ya terima kasih banyak-banyak Kalian yang udah nonton Apalagi enggak skip-skip Sampai sekarang ini Thank you semua Muats muats ya kan Jadi ya gitu aja Terima kasih banyak-banyak yang telah nonton Gue online kun E.K. Leon Leon E.K. online kun Spamit undur diri Dan bye-bye